Yang, maksudnya, di momen itulah aku sadar gitu, ini, oh dunia aku ya dia. Apa, ya Tuhan pulihkan rumah tangga aku, kembalikan kasihnya Randy untuk aku dan Arsa. Sekarang saya melihatnya sih, lebih dewasa, lebih sabar gitu. Yang sakin, besoknya sempat. Lady Nayoan kini seolah memetik buah dari kesabarannya selama ini. Tak putus berdoa agar sang suami sadar dan kembali ke keluarga. Gini doa tersebut terjawab sudah. Ya Tuhan pulihkan rumah tangga aku, kembalikan kasihnya Randy untuk aku dan anak-anaknya gitu kan, anak-anak kita. Ya, mukzizat benar-benar terjadi di keluarganya. Kembali utuh, ibu tiga anak tersebut bahagia. Usai perpisahan, cinta keduanya pun semakin kuat. Bahkan momen-momen kemesraan keduanya dan kebersamaan keluarga tampak begitu nyata dalam beberapa video berikut. Tampak mereka dan ketika anak-anaknya menikmati kebersamaan dan hangat, tawa ceria anak-anak pun terdengar jelas. Berusaha jadi ayah terbaik tak hanya temani anak-anak bermain, Randy juga bantu memandikan hingga bikin sarapan. Ya, Lady memang belum sembuh total pasca musibah yang terjadi. Randy pun nyatanya berusaha berubah, bahkan ia terlihat memasak sendiri. Beginilah momen bahagia Lady Nayuan saat cicipi masakan sang suami. Melihat kebersamaan kedua orang tuanya kembali, ketiga anak Lady dan Randy pun pastinya bahagia. Namun bikinnya se, Noah putra sulung Randy dan Lady memberikan pesan menyentuh untuk kedua orang tuanya. Di awal Noah berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah menyayanginya serta kedua saudaranya. Namun tak disangka dengan begitu polosnya, Noah meminta agar ayah dan ibunya tak berantem lagi. Tentu saja melihat permintaan Noah yang begitu polos, bahkan sebuah ungkapan yang mewakili hatinya yang terdalam. Membuat Randy dan Lady tak kuasa menahan tangisnya. Ya, ungkapan hati sang anak pak menjadi tamparan keras bagi Randy Kiarnet. Apa yang telah terjadi, kini menjadi suatu pembelajaran berharga bagi dirinya. Jika kehilafannya kembali terulang, tak hanya menyakiti sang istri, namun juga ketika anaknya. Pria tampan tersebut kini sadar bahwa dunianya adalah Lady Nayawan. Ya mungkin dia jangan deh, udah sayang. Maksudnya di momen itulah aku sadar gitu, ini oh dunia apa ya dia. Tak hanya menggelar syukuran pasca resmi rujuk, rupanya Randy juga menyiapkan liburan mewah keliling Indonesia untuk sang istri. Demi senangkan Lady dan obati luka hati yang selama ini ia torehkan. Randy berusaha tak hanya jadi suami yang baik, namun juga ayah terbaik untuk anak-anaknya. Sebuah liburan ke Jogja dan Bali dipersiapkan untuk bulan madu keduanya. Pasca rujuk, Lady dan Randy pun lengket bak perangku. Di mana ada Lady, di situ ada Randy Kiarnet. Yang berdua itu ke Bali, karena anak-anak sekolah kan. Kalau yang misalnya kan harus sama anak-anak, jadi harus waktu-waktunya. Hai Bermirsa, aku Lady Nayawan. Aku Randy Kiarnet, suaminya. Ini pembajak hape. Gantian. Tadi malam hape aku dibacak, repos-repos. Bohong. Jangan cinta love you lagi. Enggak, bohong-bohong. Bisa-bisa hanya lho. Yang sakit. Yang sakit, yang sakit. Yang sakit, sakit. Seperti di momen hari ini, Lady temani sang suami berenang. Beginilah momen kebahagiaan keduanya. Randy tak henti menggoda sang istri. Tak hanya semakin mesra berdua, Randy juga jadi ayah terbaik. Temani sang anak berenang dan bahagiakan anak-anak. Masa-masa inilah, Randy menyadari keluarganyalah yang ia butuhkan. Ya Tuhan, pulihkan rumah tangaku. Kembaliin kasihnya Randy untuk aku dan anak-anaknya gitu kan, anak-anak kita. Lebih emosional sekarang bisa. Sekarang saya melihatnya sih lebih dewasa, lebih sabar gitu. Ya Randy tuh emang gak bisa diem. Emang kayak gini, kalau telponnya nih modern. Emang kayak gitu orangnya. Bukan kena takut sama Tuhan. Oke. Aku bersyukur banget sama Tuhan buat kesempatan hidup kalian namanya gitu. Dan pokoknya bersyukur banget sama Tuhan. Cinta keduanya pun semakin membarah. Dalam tayangan berikut tampak Lady bersandar di pundak sang suami. Ia pun berseloroh bahwa Randy adalah suaminya, bukan suami orang lain. Tentu saja pernyataan Lady pun bikin heboh warganet. Mereka ramai-ramai bersorah, namun tak sedikit pula yang berkomentar. Lady tengah menyindir syanas. Sementara itu di momen makan malam, Lady berterima kasih kepada sang suami telah mengajaknya makan di luar. Bikin gemas, Randy sempat menggoda Lady yang makannya banyak. Bikin Lady Nayuan tertawa malu. Perpisahan nyatanya membuat Lady Nayuan juga merasa kehilangan. Sosok Randy yang tak bisa diam dan kerap menggodanya membuatnya begitu kangen. Kini suaminya telah kembali dalam beberapa tayangan di atas ranjang. Beginilah manjanya Lady kepada Randy Kiara. Tunggu, dilatihkan Pak Ali sakit. Pasca kembali bersama, Lady juga mengungkapkan perubahan besar sang suami. Ia mengaku, sang suami gini jauh lebih baik, lebih sabar dan tak emosional. Bahkan Lady sempat kaget dengan perubahan Randy yang semakin religius. Kini ada rutinitas baru keduanya di pagi hari, yakni berdoa bersama. Tentu saja melihat kisah rumah tangga Lady dan Randy membuat warganet ikut bahagia. Banyak yang mendoakan keduanya bahagia selalu. Aku bersyukur banget. Setiap musibah pasti membawa hikmah tersendiri. Tentu saja banyak pembelajaran yang terjadi, begitu pula yang dirasakan Lady. Meski kini telah kembali bersama, namun ia juga berusaha membantu perekonomian keluarga. Ia aktif menjadi selebgram hingga brand ambasader berbagai produk. Bahkan ketenaran Lady kini digadang-gadang telah menyaingi Shana Sadika. Sementara itu Randy dan Lady telah sepakat untuk rujuk dan memulai kehidupan baru. Randy pun sedang berupaya memperbaiki rumah tangganya dengan menutup tato wajah Sanas yang sempat terpampang di bunggungnya dengan topeng asal Jepang, Hanya. Tentu dipilihnya gambar tersebut bukanlah tanpa alasan. Lady mengungkapkan bahwa Hanya merupakan lambang kemenangan. Randy awalnya mengaku tak mengetahui makna Hanya sampai akhirnya ia setuju dengan pilihan tersebut. Dan bapak tiga anak itu puas dengan hasil tato barunya lantaran berhasil menutup wajah Sanas tanpa celah. Pikir kayak yaudah gue salah, gue akan perbaikin. Lady Nayuan mengaku ingin membuka lembaran baru dengan sang suami usai isu perselingkuhan yang menyeret nama Randy dan Shanas. Lady juga sudah tidak memperdulikan keadaan Shanas. Lady bahkan dengan tegas menjelaskan bahwa tak ada sama sekali rasa benci yang harus diluapkan untuk Shanas. Oh kita sudah melepaskan pengampunan, jadi ya sudahlah gitu kita fokus ke depannya saja. Tutur Lady Nayuan. Wah ikut bahagia ya pemirsa.